Wakil Ketua Umum Partai Golgar Agus Gumiwangkarta Sasmita mengatakan hingga saat ini dirinya belum mengetahui partainya telah mencalonkan nama-nama menteri untuk kabinet mendatang menyusul unggulnya perolehan suara Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Bumingraka Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 19 Februari Agus yang juga menjabat sebagai Menteri Perindustrian menjelaskan Urusan Menteri merupakan wewenang Ketua Umum Partai dan juga hak prerogatif Presiden terpilih Ketika disinggung kemungkinan bertambahnya jumlah menteri dari Partai Golgar pada kabinet mendatang Ia pun menilai hal itu wajar Terlebih, perolehan suara partai berlambang pohon beringin itu naik pada pemilu 2024 Ya logikanya sih seperti itu ya, tapi itu kan nanti tergantung dari Presiden terpilih nanti Kalau Bapak sendiri? Apa? Kalau Bapak sendiri? Saya sih, kalau soal itu saya no comment Tapi sudah ada pembicaraan belum Pak? Apa yang terpilih? Oh, saya kan kerja untuk pemenangan kan, jadi itu aja ya Saya lakukan kerja di beberapa daerah yang beri tugas saya waktu di Presiden Di luar atribut saya sebagai Menteri Saat ini terdapat 5 nama kadar Golgar dalam Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo Yaitu Menko Perekonomian Air Langga Hartarto, Menko Marfes Luhut Bin Sarpa Jaitan, Menpora Dito Aryotejo, Menperin Agus Gumi Wangkarta Sasmita, dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sembuaga Dari Jakarta, Yogy Rahman, Kantor Berita Antara Mewartakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!